Ketika Lin Suan melihat sosok itu, dia tercengang. Dia hampir berseru keras-keras. Ini karena dia pernah melihat wajah iblis itu sebelumnya. Itu berada di ruang jiwa pedang-pedang naga besar. Lin Suan tidak akan pernah lupa bahwa ada pemuda berjubah hitam tidak jauh dari jiwa pedang-pedang naga besar. Dia terlihat sangat jahat. Namun, dia tidak menyangka akan melihat orang itu di sini. Siapa orang ini? Kenapa dia ada di Yan San? Dan kenapa dia dibalut perban? Mungkinkah dia boneka? Apa hubungan antara Yan San dan pedang naga besar? Siapakah pria berjubah hitam di ruang jiwa pedang-pedang naga besar? Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Lin Suan. Berdengung. Tiba-tiba, pria iblis itu membuka matanya dan menatap Lin Suan. Senyuman sinis muncul di wajah pucatnya. He he. Aku bisa merasakan aura pedang naga besar, kata pria iblis itu dengan suara yang tidak terdengar. Tuan, silakan bergerak. Saat ini, Yan San menjadi sangat hormat. Dia membungkuk sedikit dan menggunakan darahnya untuk menggambar pola aneh di punggung pria iblis itu. Darah berceceran saat diagram susunan berwarna darah berubah menjadi lebih merah. Pada akhirnya, itu tampak seperti matahari berdarah yang menyilaukan mata. Energi spiritual di langit berkumpul, membentuk pusaran energi spiritual yang sangat besar. Seperti corong, ia dengan cepat memasuki diagram susunan berwarna darah. Setelah itu, tubuh pria iblis itu sedikit bergetar seolah dia sudah makan sampai kenyang. Tubuhnya secara bertahap melepaskan vitalitas. Berdengung. Berdengung. Pria iblis itu menggerakkan anggota tubuhnya, dan dengan setiap gerakan, udara bergemuruh tanpa henti. Aura penindasan yang tidak normal melonjak dan menyebar antara langit dan bumi. Semua orang menjadi tegang dan sulit bernapas. Namun, ini hanyalah gerakan normal pria iblis itu. Dia tidak sengaja mengeluarkan auranya. Meski begitu, semua orang tidak tahan lagi. Cahaya berwarna darah menghilang, dan senyuman pria iblis itu semakin dalam. Di sampingnya, pola kecil berwarna darah muncul di dahi Yansan. Bentuknya persis sama dengan yang ada di punggung pria iblis itu. Lin Suan mengerutkan kening saat kegelisahan di hatinya bertambah. Siao Suan Zi, dia seharusnya bukan orang yang kamu lihat. Kata Lord Alkohol. Jangan tertipu olehnya, dia bukan tandinganmu. Oke, Lin Suan mengangguk. Kemudian, pedang bintang absolut ditusuk, dan kehendak pedang naga besar berubah menjadi pedang ki yang mengejutkan. 80% niat pedang, pedang kaisar angin. Murid Yansan menyusut. Jika dia menghadapi serangan ini sendirian, dia tidak akan bisa memblokirnya. Untungnya, sekarang ada manusia iblis. Benar saja, saat menghadapi pedang kaisar angin, pria penyihir itu memimpin untuk terbang. Jubah hitamnya berkibar seperti api hitam. Salah satu jarinya seperti pilar surgawi, menghalangi cahaya pedang. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Cahaya pedang hancur, begitu pula jari yang seperti pilar surgawi. Dia memblokirnya. Semua orang terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang bisa memblokir 80% SWOT Inten Lin Suan. Ini terlalu tidak terbayangkan. Lin Suan terkejut. Serangan lawannya terlihat biasa saja, namun sangat tajam. Situasi itu sebenarnya agak mirip dengan maksud pedang naga besarnya. Siapa lelaki ini? Matanya sedikit menyipit saat dia mengambil posisi yang aneh. Dia telah memahami gerakan ini dari gambar visualisasi pedang ilahi. Meski belum mengujinya, dia yakin. Tarian surgawi naga hijau. Cahaya pedang melintas seperti naga hijau yang membelah langit, menyambar pria yang menyihir itu. Tindakan ini membuat ekspresi pria yang menyihir itu berubah. Dia mendengus dingin, lengan bajunya berkibar, dan bola api putih muncul di ujung jarinya. Saat nyala api muncul, seluruh kehampaan terdistorsi seolah tidak mampu menahan panas. Di kejauhan, putra mahkota api surgawi memandangi api putih dan ekspresinya berubah drastis. Sebagai seniman bela diri berbasis api, dia secara alami bisa merasakan teror api. Bahkan ekspresi supremasi api merah pun berubah. Di sisi berlawanan, Lin Suan mengayunkan pedangnya, dan dia juga terkejut. Namun, api naga hitam di tubuhnya dengan cepat melompat dan menghadapi api hitam di luar. Ini, mungkinkah, Lin Suan tidak berpikir terlalu banyak karena cahaya pedang telah bertabrakan dengan api hitam. Saat ini, dia menusuk lagi. Meteor surgawi. Pedang ini ditujukan pada Yansan. Astaga! Cahaya pedang yang indah menyala, menerangi seluruh arena. Yansan terkejut dan segera mundur. Tak jauh dari situ, pria penyihir itu juga mengeluarkan gumpalan api putih. Merasakan bantuan pria penyihir itu, Yansan tersenyum dengan tenang. Dia tahu bahwa selama pria penyihir itu membantu, Lin Suan tidak akan bisa menyakitinya. Memikirkan hal ini, kecepatannya melambat. Berdengung. Gumpalan api putih mengembang di udara dan membentuk bola api putih. Itu mengenai Lin Suan dan menyelimutinya. Dia memukulnya. Semua orang terkejut. Nyala api semacam itu bisa membunuh siapapun yang berada di bawah alam pendeteksi roh. Meskipun Lin Suan terkena api hitam, dia masih terbang dengan cepat. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yansan mencibir. Dia mengulurkan telapak tangannya dan membentuk telapak tangan besar yang menyelimuti Lin Suan. Dia ingin mengubah Lin Suan menjadi abu dengan telapak tangan ini. Uff, ah. Pada saat ini, terdengar jeritan. Yansan terbang keluar, darah berceceran ke langit. Apa? Yansan terluka. Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut. Bukan hanya dia, tapi bahkan ketiga keajaiban itu mengerutkan kening. Hasil ini juga di luar ekspektasi mereka. Itu tidak mungkin. Dia tidak bisa menghalangi api putih itu. Pangeran api surgawi bingung. Lin Suan ini punya banyak rahasia padanya. Tiran tak terbatas sangat tertarik. Di arena, Yansan berdiri dengan susah payah. Telapak tangannya tertusuk, dan ada lubang di separuh tubuhnya. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin marah adalah niat pedang yang tertinggal di lukanya sepertinya tidak bisa dipadamkan dan terus menghancurkan tubuhnya. Nak, kamu mendekati kematian. Pria yang menyihir itu berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya sangat pelan, seolah dia sudah lama tidak berbicara. Dia bisa bicara. Bukankah dia boneka? Banyak orang tercengang. Mereka belum pernah melihat boneka yang bisa berbicara. Namun, pria yang menyihir itu tidak terlihat seperti manusia. Dia juga memiliki aura kematian yang pekat pada dirinya. Itu sangat aneh. Pria yang menyihir itu sangat marah. Lin Suan berani melukai Yan San di depannya. Yang lebih tercelah adalah api putihnya tidak berpengaruh apapun padanya. Kita harus tahu bahwa api putihnya sangat menakutkan. Bahkan seniman bela diri rilem pendetek siro akan terbakar menjadi abu setelah melakukan kontak dengannya. Namun, Lin Suan tidak terluka. Berhentilah menyombongkan diri. Apimu sangat kuat, tapi tidak ada gunanya melawanku. Lin Suan mencibir. Ketika dia diselimuti oleh api putih, api naga hitam di tubuhnya dengan cepat melonjak untuk menahan api putih. Oleh karena itu, api putih lawannya tidak dapat melukainya sama sekali. Api neter turun. Wajah pria yang menyihir itu menunjukkan sedikit kemarahan. Api pucat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya seolah-olah itu adalah api neraka. Nyala api terjalin dan bergegas menuju Lin Suan. Keterampilan yang tidak penting, memadamkan. Cahaya pedang Lin Suan menyala dan memadamkan api. Pada saat yang sama, pedang bintang kepunahan menarik lintasan yang aneh dan aura kuno terpancar dari pedang panjang tersebut. Pedang Petir Gail, pedang pemecah gunung. 482 Gail Lightning Sword, satu pedang untuk menghancurkan gunung dan sungai. Di atas langit, awan bergolak, dan pedang raksasa muncul. Badan pedang digariskan dengan pola kuno, memancarkan aura kuno. Saat bayangan pedang ini muncul, rasanya seperti pedang dewa yang menghancurkan segala arah. Semua orang di bawah gemetar dan memandang ke langit dengan ngeri. Mengerikan sekali, gerakan apa ini? Seni bela diri tingkat bumi, sebenarnya itu adalah seni bela diri tingkat bumi. Seseorang berseru. Bagaimana mungkin, bagaimana Lin Suan bisa mengetahui seni bela diri tingkat bumi? Kita harus tahu bahwa seni bela diri tingkat bumi sangat langka, dan jumlahnya tidak banyak di seluruh wilayah Tianan. Hanya empat keajaiban generasi muda yang menguasai seni bela diri tingkat bumi. Sekte di belakang mereka semuanya adalah sekte bintang lima, dan mereka memiliki yang mulia yang mengawasi mereka. Itulah mengapa mereka bisa mempelajari seni bela diri tingkat bumi. Namun, Lin Suan, seorang seniman bela diri tanpa sekte dan latar belakang, sebenarnya bisa menguasai seni bela diri tingkat bumi. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Tidak hanya para peserta, tetapi bahkan lima yang mulia di kota kuno pun terkejut. Mereka memandang seni bela diri tingkat bumi dengan sedikit gairah di mata mereka. Lin Suan ini memiliki banyak rahasia dalam dirinya, yang sebelumnya belum terpecahkan, dan sekarang ada seni bela diri tingkat bumi lainnya. Seru yang mulia teratai hijau. Orang seperti ini memiliki peluang besar. Kata-kata yang mulia pedang mengandung sedikit rasa iri. Di bawah, semua orang masih berdiskusi. Terlalu menakutkan. Dia tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tapi dia juga memiliki keberuntungan yang menantang surga. Dia benar-benar bisa menguasai seni bela diri tingkat bumi. Jika tidak ada yang salah, Lin Suan ini mungkin akan menjadi keajaiban kelima. Saat semua orang berdiskusi, ekspresi pria iblis itu menjadi sangat serius. Seni bela diri tingkat bumi sudah menjadi seni bela diri terbaik di wilayah Tianan. Bahkan dia harus berhati-hati. Selain itu, 80 persen niat pedang Lin Suan sangat menakutkan. Ditambah dengan seni bela diri tingkat bumi, itu sudah cukup untuk mengancam seniman bela diri alam pendeteksi roh. Tubuh Neterward, kondensasi jiwa naga hitam. Pria iblis itu berteriak. Api putih di sekelilingnya melonjak dan menutupi tubuhnya, membungkusnya. Segera, api itu membentuk satu set baju besi api, dan sepasang kepala naga mengembun di tangannya. Di kepala naga, api putih mengembun, membentuk pedang panjang melengkung, seperti tubuh naga. Pedang itu menari, dan api putih menari, menempel pada cahaya pedang, dan melesat ke langit. Cahaya pedang ini panjangnya hampir seribu meter, seperti air terjun putih yang menantang langit. Di langit, pedang raksasa itu jatuh tanpa ampun, membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai, membombardir aura pedang yang menyala-nyala. Ledakan. Keduanya bertabrakan, meledak dengan energi yang mengejutkan. Retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, tampak menyeramkan dan menakutkan. Terlalu menakutkan, apakah langit akan runtuh? Kerumunan di bawah terkejut. Huff, jadi bagaimana kalau itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi? Kamu tidak bisa menampilkan kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi. Ria yang menyihir itu mencibir. Benar-benar. Lin Suan mengulurkan tangan kirinya lagi dan dengan cepat mengeluarkan pedang bayangan angin. Weng. Pedang petir Gail, pemusnahan bintang pedang ganda. Langit bergetar, dan pedang besar muncul sekali lagi. Segera, dua bayangan pedang besar muncul di langit, menekan segala arah. Saat pedang raksasa itu jatuh, semua yang ada di bawahnya terendam. Arena retak dan tanah runtuh. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Para kontestan dengan cepat naik ke udara, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Jika dia berlari terlalu lambat, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Sial, apakah Lin Suan ini masih manusia? Dia terlalu menakutkan. Kenapa aku belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya? Lin Suan terlalu kuat, orang seperti itu seharusnya sudah terkenal di wilayah Tianan sejak lama. Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, bayangan pedang menghilang dan situasi di bawah terungkap. Yan San berlumuran darah dan auranya lemah. Jelas sekali bahwa dia menderita luka yang tak terbayangkan akibat cahaya pedang. Wajah pria yang menyihir itu bahkan lebih pucat. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Itu sangat menarik perhatian. Dia menatap Lin Suan dengan tatapan kejam di matanya. Identitasnya istimewa. Kali ini, dia datang untuk mengumpulkan lebih banyak True Dragon Key. Dia awalnya berpikir bahwa lawannya akan menjadi keajaiban nomor satu, Infinity Tyrant. Dia tidak menyangka akan kalah dari Lin Suan. Di saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut. Niat pedang Lin Suan pasti terkait dengan pedang naga besar. Kalau tidak, itu tidak akan bisa melukainya. Berengsek! Saya harus menangkap bocah ini. Dia mencoba memadatkan api putih, tetapi dia menyadari bahwa niat pedang Lin Suan masih tersisa di tubuhnya. Dia tidak bisa menggerakkan api itu untuk sementara waktu. Huff! Anggap dirimu beruntung kali ini. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Pria penyihir itu mendengus dan perlahan menutup matanya. Yan San menggertakan giginya dan membentuk segel tangan untuk menyegel pria penyihir itu. Dia menggendongnya di punggungnya lagi. Jelas sekali dia ingin melepaskan kesempatan ini dan menunggu tantangan putaran ketiga. Kerumunan orang terkejut. Pria yang menyihir itu pasti takut pada Lin Suan. Kalau tidak, dia tidak akan menyerah begitu saja. Lin Suan menyingkirkan pedangnya. Kemudian, kinaga sejati di tubuhnya melonjak dan mencapai tujuh kaki. Selanjutnya peringkatnya kembali naik hingga mencapai peringkat keempat. Pada titik ini, dia telah berhasil bergabung dengan barisan empat keajaiban besar. Lin Suan menantang Yan San dengan cara yang mendominasi dan menang menjadi keajaiban baru. Hasil ini terlalu mengejutkan. Banyak orang tidak bisa menerimanya sekaligus. Kita harus tahu bahwa kekuatan empat keajaiban besar telah mengakar kuat di hati orang-orang. Tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Namun, pendatang baru seperti Lin Suan telah melakukannya. Dia telah berjuang dari bawah dan belum merasakan kekalahan. Akhirnya, dia mencapai peringkat empat keajaiban besar. Tidak lama kemudian nama Lin Suan bergema di seluruh wilayah Tianan. Lin Suan menghela nafas lega. Persaingan ini lebih sulit dari yang dia bayangkan. Tentu saja, jika bukan karena pria penyihir itu, dia bisa mengalahkan Yan San dengan 80 persen niat pedangnya. Sekarang, dia harus menggunakan kartu asnya, Gale Lightning Sword. Untungnya, Fang Xingjian masih menyimpan salah satu teknik pedang petir Gale. Terlebih lagi, dia masih memiliki pedang pemakan dan api naga hitam. Karena itu, tujuannya bukan hanya itu. Dia ingin menantang tujuan yang lebih tinggi lagi. Lin Suan menutup matanya sedikit dan merasakan True Dragon Key. Segera, dia merasakan aura pedang naga besar lagi. Meski sangat lemah, ia masih ada. Sebentar lagi, aku akan segera bisa merasakan lokasi persis pedang naga besar itu. Lin Suan sangat gembira. Dia membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya lebih terang. Baju besi emas di tubuhnya telah menghilang dan digantikan oleh baju besi lima warna. Cahaya lima warna yang mengalir bersinar terang di bawah sinar matahari. Pada tahap kompetisi ini, arena sudah rusak dan perlu waktu untuk pulih. Lin Suan mengambil kesempatan ini untuk memulihkan kekuatannya. Sword of Devoring diaktifkan dan dia dengan cepat menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk memulihkan tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia pulih sepenuhnya. Saat ini, arena dikembalikan ke keadaan semula. Lin Suan naik lagi. Kali ini, dia ingin menantang para prodigis lagi. Sama seperti Lin Suan dan yang lainnya berada di Azure Dragon Society, beberapa tamu tadi undang datang ke wilayah Tianan. Total ada tiga orang. Mereka diselimuti cahaya yang mengalir dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, mereka sangat kuat dan tidak lebih lemah dari empat keajaiban besar. Mereka bertiga berdiri di atas ekor burung raksasa dan menatap tanah dengan dingin. Apakah kamu merasakannya? Salah satu dari mereka bertanya. Ya. Orang lain menjawab, menurut informasi, orang itu seharusnya berada di kota kuno Azure Dragon di pusat wilayah Tianan. Huff, dimanapun dia berada, dia tidak bisa lepas dari kematian karena membunuh murid istana burung ilahi. 483. Di kota kuno Azure Dragon, di arena. Lin Suan berdiri dengan pedang di tangan, memandang rendah semua orang seperti dewa pedang. Kali ini, dia menantang Zhou Jianying. Tiba-tiba, semua orang menjadi gempar. Tidak ada yang terkejut dengan pemandangan ini, namun melihatnya dengan mata kepala sendiri masih membuat darah mereka mendidih. Kekuatan Lin Suan terlihat jelas bagi semua orang, dan sebagai pendekar pedang, dia pasti akan menantang Zhou Jianying. Pertarungan antara keduanya juga akan menentukan siapa pendekar pedang generasi muda nomor satu di wilayah Tianan. Saya pikir Zhou Jianying pasti akan menang. Niat pedangnya sebanding dengan miliknya. Belum tentu, Lin Suan terlalu kuat, saya pikir dia bisa menciptakan keajaiban lain. Setiap orang memiliki pendapat berbeda, tapi mereka semua mendukung pendekar pedang nomor satu di dalam hati mereka. Di kota kuno, Yang Mulia Pedang menyipitkan matanya. Lin Suan memang lumayan, dia memiliki kekuatan dan keberanian, tapi masih agak sulit baginya untuk mengalahkan Jianying. Saya mendengar bahwa niat pedang Jianying telah mencapai penguasaan yang lebih besar. Apakah itu benar? Yang Mulia Teratai Hijau bertanya. Itu belum mencapai penguasaan yang lebih besar, tapi tidak jauh dari itu, jawab Yang Mulia Pedang. Mendengar ini, Yang Mulia lainnya sedikit mengangguk. Jika niat pedang seseorang mencapai penguasaan yang lebih besar, itu akan sangat menakutkan. Meskipun Zhou Jianying belum mencapai penguasaan yang lebih besar, hal itu terkait dengan penguasaan yang lebih besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Lin Suan. Di arena, Zhou Jianying berdiri diam dengan jubah hijau. Dia mengeluarkan pedang panjang berwarna biru langit di belakang punggungnya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu pantas mendapatkan kekuatan penuhku. Ini bukan membual, tapi semacam penegasan. Kita harus tahu bahwa Zhou Jianying tidak pernah menggunakan pedangnya kecuali saat bertarung melawan Bau Ji. Kali ini, menghadap Lin Suan, dia mengeluarkan pedang jahat di belakang punggungnya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa dia menghargainya. Lin Suan mengeluarkan Win Shadow Sword dan menatapnya dengan saksama. Menghadapi Zhou Jianying, dia juga harus berusaha sekuat tenaga. Lagi pula, lawannya juga seorang pendekar pedang, dan niat pedangnya mungkin melebihi miliknya. Jika dia ceroboh, dia mungkin terbunuh dalam satu gerakan. Memegang pedang bayangan angin, niat pedang naga Lin Suan bergema, membentuk aura yang ganas. Di sisi berlawanan, niat pedang Zhou Jianying juga meningkat pesat, mencapai 80 persen penguasaan. Kedua maksud pedang itu bertabrakan di kehampaan, bersaing satu sama lain. Suara mendesing. Zhou Jianying adalah orang pertama yang bergerak. Dengan ketukan kakinya, dia melesat seperti seberkas cahaya biru langit. Diabolisme surgawi ditusuk dengan maksud pedang yang mengejutkan. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia secara alami bisa merasakan kekuatan pedang ini. Ketika dia menonton dari bawah panggung, dia tahu bahwa niat pedang Zhou Jianying lebih kuat daripada miliknya. Tapi sekarang, menghadapi pedang ini secara langsung, hatinya masih sedikit bergetar. Wanita ini memang seorang jenius dalam ilmu pedang. Dia sebenarnya mampu memahami maksud pedang sedemikian rupa. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya secepat kilat. Pedang bayangan angin menebas secara diagonal di depannya dan secara akurat mengenai pedang jahat surgawi. Dentang Saat kedua pedang itu berbenturan, suara logam terdengar, menyebabkan kekosongan bergetar dan bersenandung. Niat pedang yang meluap menyembur keluar bersamaan dengan gelombang suara. KKK Tanda pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah di sekitar mereka berdua, dan dengan cepat menyebar. Segera, seluruh arena dan tanah di bawahnya ditembus. Terlalu menakutkan. Kenapa aku merasa seperti tertusuk pedang tadi? Benar. Aku juga merasa seolah 10 ribu pedang telah menembus hatiku. Ini terlalu mengerikan. Mungkin jejak niat pedang itu bisa membunuh seorang seniman bela diri di alam transformasi roh. Saat semua orang berbicara, Lin Suan dan Zhou Jianying sudah bertarung. Keduanya sangat cepat. Cahaya pedang bersinar seperti asap dan kilat. Setiap kali mereka bentrok, kekuatan yang menakutkan akan dihasilkan. Pada akhirnya, seluruh arena dipenuhi dengan pedang ki. Langit membelah. Tubuh Zhou Jianying tiba-tiba bersandar. Dia memegang pedang jahat surgawi dengan kedua tangannya dan menebasnya. Kekosongan itu terkoyak. Pedang itu memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, membelah semua yang ada di depannya. Seolah-olah cahaya pedang itu tidak membelah udara, melainkan ruang, langit, dan bumi. Setelah puluhan pertukaran, Zhou Jianying akhirnya menggunakan teknik pedang pembunuhnya untuk pertama kalinya. Awan hijau abadi. Pedang bayangan angin tersapu. Lin Suan dengan cepat menebas dengan pedangnya. Pedang ini adalah ilusi. Tidak ada cahaya pedang atau pedang ki. Hanya fluktuasi di udara yang terlihat. Niat pedang yang menakutkan diringkas menjadi satu titik. Bang, kak. Tiba-tiba, pedang ki pembuka surga terbelah menjadi dua dan dengan cepat menghilang ke sekitarnya. Itu adalah awan hijau abadi Lin Suan yang memotong pedang ki. Namun, setelah awan hijau abadi memotong ki pedang pemecah langit, ia juga dengan cepat menghilang. Setelah satu pertukaran, keduanya berimbang. Pembelahan bumi. Zou Jianying tenang. Dia menikam pedang jahat surgawi ke tanah dan dengan cepat menjentikannya ke atas. Tiba-tiba, lima sinar besar pedang ki melonjak dari tanah, membentuk busur pedang ki yang melesat menuju Lin Suan seperti gelombang. Kemanapun mereka lewat, tanah retak dan jurang yang mengerikan muncul. Lima pedang ki menutupi area yang luas. Terlebih lagi, pedang ki saling berhubungan. Tidak ada cara untuk menghindari celah tersebut. Kekuatan pedang ini begitu besar sehingga bahkan sekelompok seniman bela diri di tahap akhir dari alam transformasi roh akan terbunuh dalam sekejap. Pemisahan bulan. Lin Suan menempatkan pedang bayangan angin di depannya. Dia berjongkok sedikit dan dengan cepat keluar. Pedang ki bulan Purnama melonjak dan menyapu langit. Seolah-olah bulan Purnama sedang terbang dekat dengan tanah. Ledakan. Kedua pedang ki bertabrakan dan meledak di tengahnya, membentuk bola energi menakutkan yang dengan cepat Lin Suan, kamu tidak buruk. Tapi selanjutnya tidak akan sesederhana itu. Zhou Jianying naik ke udara. Pedang yang menempel di tubuhnya menjadi semakin kokoh. Segera, maksud pedang telah melampaui 80 persen kekuatannya. Langit berguncang seolah-olah pedang ilahi sedang mengoyak langit. Lin Suan adalah orang pertama yang menanggung beban terberat dan merasakan banyak tekanan. Ini, niat pedang mencapai puncak 80 persen. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Keberhasilan niat pedang yang lebih besar adalah 90 persen, tetapi niat pedang Zhou Jianying telah mencapai puncak 80 persen. Itu sangat dekat dengan keberhasilan niat pedang yang lebih besar. Bahkan seorang seniman bela diri di alam pendeteksi roh tahap kelima harus mundur ketika menghadapi serangan seperti itu. Mata Lin Suan terfokus saat dia dengan putus asa mengedarkan maksud pedang naga besar di tubuhnya. Meskipun niat pedang naga besar miliknya belum mencapai puncak 80 persen, auranya tidak lebih lemah dari aura Zhou Jianying. Faktanya, ini sangat normal. Niat pedang naga besar Lin Suan lahir dari pedang naga besar dan mewakili teknik suci ofensif. Dapat dikatakan bahwa 80 persen niat pedangnya lebih menakutkan daripada kesuksesan pendekar pedang biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua maksud pedang itu bertabrakan lagi, dan retakan spasial yang mengerikan muncul di langit. Sial, niat pedang macam apa yang dimiliki Lin Suan, itu benar-benar dapat bersaing dengan niat pedang 80 persen puncak Zhou Jianying. Ini terlalu sulit dipercaya. Ada perbedaan besar antara 80 persen dan puncak 80 persen. Dalam keadaan normal, niat pedang puncak 80 persen dapat dengan mudah mengalahkan niat pedang 80 persen. Tapi situasi ini sepertinya tidak efektif melawan Lin Suan. Di tengah kerumunan, Yan San melihat sosok Lin Suan dengan ekspresi muram. Bungkusan putih di belakangnya bergetar hebat. Pedang naga hebat, tidak mungkin salah. Itu benar-benar niat pedang. Di kota kuno, lima penguasa juga terkejut. Kinerja Lin Suan melampaui ekspektasi mereka. Niat pedang ini sangat tajam. Pedang penguasa berkata dengan suara yang dalam. Aku belum pernah melihat niat pedang sekuat ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana anak ini memahaminya. Meskipun maksud pedang yang dipahami oleh pendekar pedang memiliki nama yang sama, inti dari maksud pedang tersebut sangat berbeda. Kehendak pedang Lin Suan jelas merupakan kehendak pedang yang sangat kuat. Zhou Jianying juga terkejut melihat Lin Suan memblokir 80 persen niat pedangnya. Dia tertegun sejenak, lalu segera bergegas mendekat. 484. Pedang jahat surgawi di tangan Zhou Jianying tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Setengah dari langit diwarnai biru, dan niat pedang yang menakutkan menyebar ke segala arah. Pedang jahat surgawi menebas, dan seberkas cahaya pedang seperti pelangi di langit, menyilaukan mata semua orang. Niat pedang bergema, dan sinar pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin di langit, membentuk jaring pedang besar. Itu sangat menakutkan. Ini adalah maksud pedang langit mengjulang milikku, sebaiknya jangan meremehkannya. Zhou Jianying berteriak. Lin Suan fokus dan mengaktifkan Great Dragon Sword Intent dengan sekuat tenaga, mengayunkan pedangnya dengan cepat. Dia menebas lima sinar pedang ki yang menakutkan, seperti naga hijau yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Bang, bang, bang. Ang, pedang ki bertabrakan dan bergetar hebat. Pada akhirnya, seluruh kota kuno bergetar. Setelah delapan belas serangan, Lin Suan tiba-tiba melolong panjang. Dia menggunakan ilusori demonic steps dan menunjukkan kecepatan ekstrim, dan Win Shadow Sword menikamnya. Udara langsung tertusuk dan tersebar ke samping seperti selembar kain. Cahaya pedang yang menyilaukan melonjak seperti auman naga. Niat pedang menyebar, dan tanah di bawahnya retak, membentuk lubang yang menakutkan. Ini semua disebabkan oleh niat pedang Lin Suan. Pelangi terbang. Pedang ki itu seperti pelangi, melintasi langit, dan pedang bayangan angin dengan cepat menebas ke arah Zhou Jianying. Dentang. Mata berbintang Zhou Jianying bersinar terang, dan niat pedang yang menakutkan terkondensasi di ujung pedang. Dia memegang pedang jahat surgawi di depan dadanya, memblokir serangan Lin Suan. Suara benturan logam terdengar, dan orang-orang di bawah merasa pusing. Suara mengerikan itu hampir memecahkan gendang telinga mereka. Pedang Lin Suan diblokir, dan dia menebas ke depan. Pedang bayangan angin dengan cepat menebas lengan Zhou Jianying, dan itu lebih cepat dari kilat. Zhou Jianying mencabut pedangnya dan memblokirnya. Dia menari dengan pedangnya, membentuk layar pedang, dan bertabrakan dengan ujung pedang bayangan angin, menyebabkannya mundur. Lin Suan melangkah di udara dan dengan cepat mundur. Lengannya sedikit mati rasa, kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Namun, inilah yang dia inginkan. Sejak awal kompetisi, ia belum pernah bertemu lawan yang membuat darahnya mendidih. Terlebih lagi, lawan ini adalah seorang jenius pedang. Dia akhirnya bisa menggunakan kekuatan penuhnya, dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Memikirkan hal ini, Lin Suan berhenti dan dengan cepat bergegas. Tanda petir emas muncul di tubuhnya dan berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa perang emas. Tiga ribu petir tergesa-gesa. Seni pedang Lin Suan berubah setelah dia menampilkan tubuh petir emas. Seni pedangnya yang awalnya ringan dan lincah menjadi sangat ganas. Saat ini, dia seperti dewa petir. Tubuhnya dikelilingi oleh petir emas, dan pedang bayangan angin di tangannya berubah menjadi tiga ribu petir emas, yang dengan cepat meledak ke segala arah. Pedang ki yang mengerikan ditebas. Masing-masing dari mereka sebesar gunung. Gemuru guntur terdengar tak henti-hentinya. Suo Jianying terkejut. Dia tidak berpikir bahwa ilmu pedang seseorang bisa berubah begitu banyak. Beberapa saat yang lalu, ia sangat cepat dan lincah, dan sekarang menjadi sangat ganas. Mustahil bagi orang biasa untuk menguasai dua teknik pedang yang sangat berbeda ini. Namun, Lin Suan tampaknya merupakan pengecualian. Pedang petir ki-nya terlalu menakutkan, seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi. Huff, kamu sudah tertinggal. Suo Jianying berteriak. Dia dikelilingi oleh cahaya biru tak berujung, seperti lautan bintang. Pedang jahat surgawi di tangannya berubah menjadi pelangi meteor, menahan petir yang memenuhi langit. Dia memang dewi pedang surgawi. Kekuatan tempurnya terlalu mengejutkan. Pedang ki yang sangat tajam itu mampu membelah pedang ki-petir Lin Suan setiap saat. Namun, pedang petir ki Lin Suan juga tidak bisa dianggap enteng. Pedang petir ki yang terbelah itu tiba-tiba meledak, membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Segala sesuatu dalam radius 300 meter ditutupi oleh lautan petir. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Tiga ribu petir tergesa-gesa, penggabungan bayangan angin. Angin guntur potong. Lin Suan berteriak sambil mengangkat tangan kanannya. Pedang bayangan angin mengeluarkan cahaya pedang yang menyilaukan, yang membubung ke langit dan menerangi seluruh langit. Pada saat ini, Lin Suan menggabungkan semua konsep angin guntur menjadi satu, dan menebas dengan pedang yang menakjubkan. Seni pedang segudang. Pada saat kritis ini, Zhou Jianying tidak lagi menahan diri. Dia menampilkan teknik pedang terhebat dari sekte pedang segudang. Tiba-tiba, pedang ki menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah dan dengan cepat bergabung menjadi pedang jahat surgawi. Selain itu, tubuhnya juga mengeluarkan pedang ki yang mempesona. Satu orang dan satu pedang sepertinya menjadi unik di dunia. Miriat Swatki berbenturan dengan Wind Thunder Chute, membentuk gelombang energi yang mendatangkan malapetaka di langit. Terlalu menakutkan. Kerumunan di bawah berseru. Mereka sama sekali tidak bisa melihat pergerakan keduanya. Mereka hanya bisa melihat meluapnya energi di langit. Tiga pahlawan lainnya semuanya tampak serius. Di antara mereka, Infinity Tyrant masih baik-baik saja. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang ke langit seperti seorang tuan. Pangeran Api Surgawi menatap kedua sosok di langit dan mengerutkan kening. Marsamar merasa bahwa kekuatan Lin Suan tampaknya telah melampaui kekuatannya. Mustahil. Dia langsung menyangkalnya. Namun, Suat Inten yang menakutkan membuat hatinya bergetar. Pada akhirnya, wajah Yan San menjadi semakin gelap. Dia tidak berharap Lin Suan menjadi begitu kuat sehingga dia bisa melawan Zhou Jianying untuk waktu yang lama. Pedang naga hebat? Itu pasti kekuatan pedang naga hebat. Pria iblis dalam tas putih di belakang Yan San mengeluarkan gejolak jiwa yang tidak diinginkan. Kita harus menangkapnya. Pedang naga besar tidak boleh ditinggalkan di luar. Ledakan. Pada saat ini, cahaya pedang di langit meledak, merobek segala sesuatu di sekitarnya. Lin Suan dan Zhou Jianying berjarak 100 meter, saling menatap. Keduanya saling bertukar pukulan lagi, dan keduanya masih berimbang. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan seni bela diri tingkat bumi. Lin Suan memegang Win Shadow Sword dengan erat dan mulai mengaktifkan Gale Lightning Sword. Di sisi berlawanan, Zhou Jianying memiliki pemikiran yang sama. Dia mengaktifkan Myriad Sword Art dengan sekuat tenaga, menggunakan Myriad Sword Fusion. Ini adalah seni bela diri peringkat bumi dari sekte pedang segudang. Itu sangat kuat, dan dia percaya bahwa itu tidak lebih lemah dari milik Lin Suan. Ia bahkan yakin pedang ini bisa mengalahkan lawannya. Di langit, pedang raksasa muncul, memancarkan aura kuno. Di sisi berlawanan, Zhou Jianying muncul di sampingnya dan dengan cepat bergabung dengan pedang jahat surgawi di tangannya. Tiba-tiba, pedang jahat surgawi memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari biru, bersinar ke segala arah. Keduanya menggunakan kartu truf mereka dengan sekuat tenaga, menyebabkan tekanan besar turun dari langit, menyelimuti area di bawahnya. Kerumunan di bawah tidak bisa berhenti gemetar. Pada saat yang sama, empat seniman bela diri rilem pendeteksi roh muncul di sekitar kota kuno. Mereka dengan cepat membentuk segel tangan, membentuk penghalang pertahanan yang besar. Hal ini untuk melindungi keselamatan peserta dan penonton. Lin Xuan dan Zhou Jianying terlalu menakutkan. Seni bela diri tingkat bumi mereka dapat menyebabkan setengah dari kota kuno runtuh jika mereka tidak berhati-hati. Meskipun kota kuno memiliki kinaga sejati, kota itu dapat diperbaiki. Namun jika seniman bela diri lain terluka, itu akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Segera, layar cahaya lima warna muncul, mengisolasi kerumunan di luar. Pada saat ini, dua orang di langit telah selesai mengembun dan dengan cepat mengayunkan pedang mereka. Pedang raksasa itu menebas, menghancurkan gunung dan sungai di bawahnya. Pedang ki yang menakutkan menebas ke arah Zhou Jianying. Pedang jahat surgawi di tangan Zhou Jianying juga memancarkan cahaya yang menyilaukan, menebas pedang ki yang panjangnya hampir seribu meter, dan meledak ke arah langit. Gemuruh. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di langit. Kedua seni bela diri tingkat bumi bertabrakan, memancarkan cahaya yang merusak. Dalam sekejap, pusaran spirit ki besar muncul di langit. Dua pilar cahaya menyilaukan keluar dari pusaran, menghubungkan langit dan bumi dan terus berkembang. 485. Panggung di bawah menghilang dalam sekejap, dan jurang yang mengerikan muncul di tanah. Dua pilar cahaya dan pedang ki bertabrakan dengan cahaya pertahanan, mengeluarkan suara gesekan yang keras. Layar cahaya pertahanan lima warna beriak seperti riak air. Tapi pada akhirnya, itu masih memblokir pedang ki yang menakutkan. Semua orang menghela nafas lega, lalu dengan cepat mengangkat kepala dan menatap langit dengan tidak sabar. Semua orang mengangkat kepala dan memandang ke langit dengan tidak sabar. Cahaya pedang berangsur-angsur menghilang, dan dua sosok muncul secara kabur. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar di langit. 10.000 pedang kembali. Cahaya biru tua sekali lagi mekar dengan kecemerlangan tak berujung, dan pedang ki menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari tubuh Zhou Jianying. Di sisi berlawanan, Lin Xuan mengayunkan pedangnya, dan pedang raksasa cakrawala muncul di langit pada saat yang bersamaan. Pedang petir Gail, penghancuran bintang pedang ganda. Dua pedang raksasa cakrawala mengembun di langit dan dengan cepat menebas ke bawah. Masih ada lagi. Semua orang kaget dan menatap langit dengan ngeri. Mereka awalnya mengira mereka berdua akan menggunakan seni bela diri panggung 10 ribu bumi untuk menentukan hasilnya, tetapi mereka tidak mengharapkan hasil ini. Seni bela diri panggung bumi itu misterius dan tak terduga, jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Iya, dikatakan bahwa hanya yang mulia yang dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan seni bela diri panggung bumi. Lin Xuan dan yang lainnya hanya dapat menampilkan sebagian saja. Namun meski begitu, kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh semua orang. Kedua serangan itu bertabrakan, dan langit sekali lagi ditutupi oleh energi yang menakutkan. Namun, kali ini, Lin Xuan tidak berencana untuk berhenti. Dia meraung, dan rambut hitamnya berkibar, dan Win Sado Swat dengan cepat menembus. Pedang petir Gail, tiga pedang hantu dan dewa. Apa? Masih ada lagi. Semua orang terkejut. Bahkan yang mulia pun tergerak. Kekuatan tiga pedang raksasa Cakrawala telah melampaui kembalinya 10 ribu pedang. Mungkinkah Lin Xuan akan menang? Saya tidak tahu, tapi jika Zhou Jianying tidak menggunakan jurus pamungkasnya, saya khawatir akan sulit untuk memblokir kekuatan ketiga pedang ini. Semua orang khawatir, dan pada saat ini, ketiga pedang raksasa Cakrawala tanpa ampun menebas udara, dan bahkan retakan spasial yang mengerikan pun muncul. Kembalinya 10 ribu pedang langsung hancur, dan tubuh Zhou Jianying tenggelam dalam pedang Qi yang menakutkan. Sudah berakhir, Zhou Jianying mungkin akan terluka parah setelah terkena seni bela diri panggung bumi. Tidak mungkin, Lin Xuan akan menentang surga kali ini. Dia mengalahkan begitu banyak ahli tingkat ajaib satu demi satu. Sepertinya pendekar pedang nomor satu sudah menang. Setelah sekian lama, energi mengerikan di langit menghilang. Lin Xuan menarik Win Shadow-nya dan melihat ke depan. Di tengah reruntuhan, wajah Zhou Jianying pucat. Jepit rambutnya telah hancur, dan rambut hitam panjangnya berserakan di belakangnya, berkibar tertiup angin. Ditambah dengan wajah cantik dan pucat itu, sebenarnya ada semacam perasaan dunia lain. Pakaian hijaunya berlumuran darah. Jelas sekali dia terluka dalam serangan sebelumnya. Apakah dia masih bisa bertarung? Semua orang khawatir. Tiga pedang iblis dan menakutkan dewa memang sangat kuat. Zhou Jianying berkata perlahan, tapi kali ini saya harus berterima kasih. Kaulah yang membantuku menembus batas kemampuanku. Setelah itu, dia berdiri dengan pedang jahat surgawi di tangannya. Dia tampak seperti dewa pedang yang tiada taranya, memancarkan aura unik. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia merasa meskipun Zhou Jianying terluka, auranya telah berubah. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Zhou Jianying sekarang lebih menakutkan dari sebelumnya. Terima kasih telah mengizinkanku memahami inti pedang kesuksesan besar. Apa? Maksud pedang sukses besar? Mungkinkah dia telah membuat terobosan? Kerumunan di bawah berseru. Ya Tuhan, berapa umurnya? Dia sudah memahami inti pedang kesuksesan besar di usia yang begitu muda. Ini dianggap sebagai rekor di wilayah Tianan, kan? Sungguh pembalikan yang mengejutkan. Mereka mengira Lin Xuan akan melakukan serangan balik, tetapi Zhou Jianying tiba-tiba menerobos. Mungkin tidak ada yang bisa menolak esensi pedang kesuksesan besar kali ini. Di kota kuno, Lima Yang Mulia juga takjub. Yang Mulia pedang bahkan bertepuk tangan dan tertawa. Jianying mungkin adalah pendekar pedang termuda yang mencapai kesuksesan besar. Lin Xuan juga menghela nafas. Bakat lawannya benar-benar di luar dugaannya. Dia mampu menerobos pada saat-saat terakhir. Di seberangnya, Zhou Jianying berdiri dengan pedang di tangan, tampak tenang. Pada saat ini, dia sepertinya telah bergabung dengan pedang jahat surgawi. Dia hanya berdiri di sana dengan santai, tapi sepertinya siap menyerang kapan saja. Tubuhnya sepertinya tidak memiliki kekurangan. Aku bahkan tidak bisa menyerang. Lin Xuan mengerutkan kening. Keadaan Zhou Jianying membuatnya tidak mungkin untuk menyerang. Apakah ini inti pedang kesuksesan besar? Ini sangat kuat. Ini benar-benar berbeda dari sword essence sebelumnya. Setiap gerakan membawa energi yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, Lin Xuan memiliki sedikit pemahaman. Hatinya semakin bersemangat untuk mencapai esensi pedang kesuksesan besar. Meskipun lawannya telah memahami inti pedang kesuksesan besar, dia tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Lakukan gerakanmu, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Zhou Jianying sangat percaya diri. Nada suaranya bahkan membuat Infinite Dominion mengerutkan kening di kejauhan. Hanya orang yang sangat kuat dan percaya diri yang dapat melakukan pertunjukan seperti itu. Tidak diragukan lagi, Zhou Jianying telah mencapai karakteristik ini. Menarik. Aku tidak menyangka seseorang bisa membangkitkan minatku yang sebenarnya. Dominion tak terbatas tertawa. Dia sudah terlalu lama kesepian dan sangat membutuhkan lawan untuk bertarung. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Zhou Jianying tidak sedang menggertak. Dia memfokuskan pandangannya dan memegang Wind Shadow Sword dengan erat. Kartu asnya adalah Sword of Devoring, Black Dragon Flame, dan Jejak True Dragon Key. Dia tidak akan menggunakan Sword of Devoring kecuali dia tidak punya pilihan lain. Karena hal ini memiliki terlalu banyak implikasi, dan ada lima yang mulia di sini. Jika dia menggunakannya dengan gegabuh, dia mungkin dikenali oleh orang lain. Saat itu, dia akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, Sword of Devoring adalah salah satu dari lima pedang di dunia. Dengan itu, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak seni bela diri. Godaan ini sangat besar bagi para seniman bela diri. Bahkan yang mulia pun tidak bisa menghindarinya. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan api naga hitam. Bahkan yang mulia tidak dapat menahan nyala api ini. Itu pasti akan mampu menghancurkan esensi pedang kesuksesan besar lawannya. Memikirkan hal ini, Lin Suan dengan cepat memobilisasi api hitam di tubuhnya. Suara mendesing. Api naga hitam langsung menutupi pedang bayangan angin. Jejak api hitam mengelilingi pedang. Itu sama misteriusnya dengan pedang dewa dari neraka. Begitu api muncul, mereka menyulut kekosongan. Panas yang luar biasa hebat dan arogan menyebar. Ini. Semua orang ketakutan. Mereka merasakan tekanan naluriah dari jiwa mereka. Api apa ini? Ini terlalu menakutkan. Aku merasa seperti aku akan hancur hanya dengan sekali pandang. Putra mahkota api surgawi tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sebagai seniman bela diri atribut api, dia telah mengolah diagram naga api 8 desolasi seni bela diri bumi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan apinya sangat kuat. Meski begitu, saat melihat api hitam itu, dia masih merasakan rasa takut. Api hitam sepertinya mampu menahannya. Hal ini menyebabkan kekuatan spiritual atribut api di tubuhnya membeku dan tidak dapat beredar. Api macam apa ini? Itu benar-benar dapat menahan api yang dihasilkan oleh seni bela diri bumi. 486. Putra mahkota api surgawi terkejut. Dia tidak percaya bahwa ada nyala api yang lebih kuat dari potret 8 naga menyala kehancuran. Kecuali jika itu adalah seni bela diri surga tingkat yang lebih tinggi. Namun, hal semacam itu hanya ada di legenda. Bagaimana seorang seniman bela diri kecil seperti Lin Suan bisa melakukan kontak dengannya? Sudah puluhan ribu tahun sejak seni bela diri tingkat surga muncul di seluruh wilayah Tianan. Selain api surgawi putra mahkota, ada orang lain yang ketakutan. Itu adalah pria iblis di dalam tas Yan San. Ketika dia melihat api hitam, dia tampak seperti baru saja melihat hantu dan hampir berteriak. Api naga hitam, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mendapatkan api naga hitam? Pria iblis itu tercengang. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan akan memiliki api naga hitam. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Di kota kuno, lima penguasa mengerutkan kening ketika mereka melihat api hitam. Api hitam, api yang istimewa. Mengapa nyala api ini begitu familiar? Bukankah ini api naga hitam yang melukai Soverein Leng selama seratus tahun? Penguasa Chi Huo berkata dengan suara yang dalam, Aku tahu anak ini adalah mata-mata dari kultus naga hitam. Dia akhirnya menyerahkan diri. Huff, apa yang ingin kukatakan? Cepat jatuhkan dia dan cari jiwanya. Soverein Green Lotus dan Soverein Sword mengerutkan kening ketika mereka mendengar itu. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan adalah mata-mata dari kultus naga hitam. Namun, Lin Suan telah mengeluarkan api naga hitam. Api naga hitam hanya dimiliki oleh pemimpin kultus naga hitam. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Lupakan saja, ayo tangkap dia dulu. Namun, jangan sakiti dia dulu. Penguasa teratai hijau menghela nafas. Di bawah, api naga hitam Lin Suan mengejutkan semua orang. Bahkan Zhou Jianying merasakan jantungnya berdebar. Dia berpikir bahwa dia benar-benar bisa menghancurkan Lin Suan setelah menerobos ke maksud pedang kesuksesan besar. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan masih memiliki kartu truf. Api hitam membuat hatinya bergetar. Dia yakin jika dia terkena api hitam, dia akan mati terbakar. Lin Suan memadatkan api hitam dan membungkusnya di sekitar pedang bayangan angin. Dia mengangkat tangannya dan siap menyerang. Namun, tekanan mengerikan melonjak dan menyelimuti sekeliling. Seolah-olah ada sangkar yang tidak bisa dipecahkan menekannya. Bagaimana situasinya? Aura macam apa ini? Banyak orang terjatuh ke tanah, wajah mereka pucat. Bahkan hakim pendeteksi roh pun tercengang. Dia tidak mengerti mengapa aura yang mulia muncul. Selanjutnya, aura ini ditargetkan pada Lin Suan. Seorang ahli tertinggi telah mengambil tindakan. Semua orang ketakutan. Lin Suan sama terkejutnya. Dia tidak tahu mengapa yang mulia menyerangnya. Tekanan mengerikan itu sepertinya ingin meremukkan tubuhnya. Pedang Devorer di tubuhnya berputar cepat, menyerap tekanan. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Grid Dragon Swat Wheel dengan sekuat tenaga, membentuk pedang yang menakutkan. Weng! Pedang Ki hancur, berubah menjadi pecahan yang tersebar di udara. Kekuatan yang mulia tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dia tidak dapat menolaknya sama sekali. Untungnya, proses melahapnya sangat ajaib. Ia bahkan bisa melahap kekuatan yang mulia. Ini membuat Lin Suan merasa sedikit lebih baik. Dia mengangkat kepalanya dengan enggan, mengertakan gigi dan bertanya, kenapa? Mengapa? Huff! Kamu mata-mata kultus naga hitam, berhentilah bertindak. Yang mulia Scarlet Flame mendengus dingin. Mata-mata apa? Sekte naga hitam. Semua orang bingung, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa murid sekte besar sepertinya telah mendengar berita ini. Mereka semua kaget dan menatap Lin Suan. Sekte naga hitam adalah sekte iblis yang menakutkan di wilayah Cakrawala Selatan. Mereka kejam dan telah melakukan banyak perbuatan jahat. Mereka pernah menyebabkan penderitaan besar di wilayah Cakrawala Selatan. Saya mendengar bahwa sekte naga hitam menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali. Saya tidak menyangka Lin Suan menjadi sisa dari sekte naga hitam. Sayang sekali orang jenius seperti itu adalah anggota sekte iblis. Huff! Berani sekali. Dia benar-benar berani datang ke tempat seperti asosiasi Azure Dragon. Dia pasti bosan hidup. Beberapa orang mencibir. Orang-orang ini telah dikalahkan oleh Lin Suan sebelumnya dan sekarang mereka menambah penghinaan pada lukanya. Namun, Zhao Sui, Dongfang Xiong, Leng Yidao, dan yang lainnya berteriak bahwa Ming Suan bukanlah sisa dari sekte naga hitam. Terutama Leng Yidao, dia dan Lin Suan berasal dari negara yang sama, jadi dia secara alami tahu betapa tercelanya sekte naga hitam. Itu adalah kekuatan jahat yang telah menghancurkan negara dan sekte mereka. Bagaimana Lin Suan bisa menjadi anggota sekte naga hitam? Namun, tidak peduli bagaimana mereka menjelaskannya, yang mulia Scarlet Flame tetap bersikap dingin dan tidak bereaksi. Apakah kamu sisa dari sekte naga hitam atau bukan? Aku akan mengetahuinya setelah aku mencari jiwamu. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangan merah menyala dan meraih Lin Suan. Cari jiwanya, ekspresi Lin Suan berubah drastis. Jelas sekali yang mulia Scarlet Flame tidak berniat melepaskannya. Orang tua, kamu sudah keterlaluan. Dia tahu bahwa metode pencarian jiwa seseorang sangatlah jahat. Siapapun yang jiwanya dicari akan menderita kerusakan besar pada jiwanya. Bahkan jika mereka tidak terkena dampaknya, mereka akan mengalami keterbelakangan mental. Lin Suan tidak akan menunggu kematian. Dalam sekejap, dia meninggal. Tiga pedang angin kencang menebas kehampaan untuk menahan telapak tangan merah yang menutupi langit. Di saat yang sama, dia diam-diam menggunakan pedang pemakan untuk melahap semua serangan mengerikan yang mengalir ke arahnya. Namun, yang mulia Scarlet Flame terlalu kuat, bahkan serangan biasa bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Lin Suan. Meskipun dia memiliki pedang pemakan, itu belum lengkap. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia telah melahap sebagian dari kerusakannya, ada serangan yang lebih mengerikan yang menyelimuti dirinya. Di langit, tiga pedang surgawi hanya bertahan sesaat sebelum disebarkan oleh telapak tangan raksasa. Melihat telapak tangan raksasa itu akan jatuh, Lin Suan mengatupkan giginya. Dia siap menggunakan pedang pemakan dengan seluruh kekuatannya dan bertarung sampai mati. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas dan menebas telapak tangan raksasa itu. Ledakan. Lubang hitam mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Telapak tangan raksasa itu terlempar dan langit kembali normal. Apa? Seseorang membuat telapak tangan yang mulia Scarlet Flame terbang. Semua orang terkejut. Di kota kuno, yang mulia Scarlet Flame mendengus dingin. Dia tidak menyangka bahwa seorang kultifator tingkat transformasi roh akan menyebabkan keributan seperti itu. Siapa ini? Keluar! Yang mulia Scarlet Flame berteriak dengan dingin. Untuk dapat mengirim serangannya terbang, pihak lain harus menjadi kultifator yang mulia. Mungkinkah itu ketua balai dari Sekte Naga Hitam? Jika itu masalahnya, segalanya tidak akan sesederhana itu. Ketua balai dari Sekte Naga Hitam jelas tidak sendirian. Kemungkinan besar dia membawa orang untuk mengepung mereka. Jika mereka disergap, kemungkinan besar akan terjadi bencana yang tidak terduga. Huff! Patua Scarlet Flame, amarahmu masih membara. Anda ingin menyerang tanpa bertanya dengan jelas. Terdengar dengusan dingin. Mendengar suara ini, semua orang semakin bingung. Orang yang datang pasti memiliki latar belakang yang bagus. Dia sebenarnya tidak takut pada Yang Mulia Scarlet Flame. Di kota kuno, lima Yang Mulia menghela nafas lega karena mereka tahu bahwa Leng Rusuang telah datang. Hah! Yang Mulia Scarlet Flame mendengus dingin. Leng Rusuang, apakah kekuatanmu sudah pulih? Hampir, kenapa? Apakah kamu ingin berdebat denganku? Leng Rusuang menginjak udara, membawa tekanan yang sangat besar. Salam, Yang Mulia Scarlet Flame. Semua orang di bawah berteriak. Iron Arms dan yang lainnya berteriak dengan semangat, menyapa Master Sekte. Master Sekte. Para murid dari Sekte bendera besar terkejut dan kemudian gembira. 487. Mereka tidak menyangka Yang Mulia Leng akan menjadi guru Sekte mereka. Ini terlalu mengejutkan. Sekte Daki hanyalah Sekte Bintang 4 dan Master Sekte mereka sangat misterius. Biasanya, Tai So bertanggung jawab atas segalanya. Mereka bahkan curiga bahwa tidak ada Master Sekte sama sekali atau Master Sekte telah meninggal dunia. Namun, mereka tidak menyangka Master Sekte mereka akan muncul hari ini. Terlebih lagi, dia adalah Yang Mulia. Itu adalah puncak keberadaan di wilayah Tianan. Salam, Senior. Terima kasih atas bantuan Anda, kata Lin Suan penuh terima kasih. Situasi saat ini sangat berbahaya. Bahkan dengan kekuatannya, akan sulit baginya untuk pergi dengan selamat. Untungnya, Yang Mulia Lord Leng turun tangan. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Teman kecil Lin, kamu terlalu serius. Kamu telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Ini bukan apa-apa. Leng Rusuang tersenyum. Apa? Lin Suan menyelamatkan nyawa Yang Mulia sebelumnya. Semua orang tercengang. Sejak Lin Suan menggunakan api hitam, berita tentang dia seperti bom. Setiap berita lebih mengejutkan dari yang sebelumnya. Tuan Leng yang terhormat, jangan berpikir bahwa Anda akan melindungi bocah ini hanya karena dia menyelamatkan Anda. Anda harus tahu bahwa dia adalah sisa dari kultus naga hitam. Yang Mulia Tuan Chi Huo mendengus. Kamu terus mengatakan bahwa aku adalah sisa dari kultus naga hitam. Bukti apa yang kamu miliki? Lin Suan membalas. Meskipun Leng Rusuang adalah seorang yang mulia, dia tidak bisa membiarkan dia memfitnahnya. Berat, api naga hitam hanya dimiliki oleh pemimpin kultus naga hitam. Bagaimana kamu mendapatkannya? Anda bukan mata-mata kultus naga hitam. Apa, api hitam itu milik pemimpin kultus naga hitam? Apakah Lin Suan benar-benar mata-mata kultus naga hitam? Semua orang terkejut. Aku bertanya-tanya apa itu? Jadi itu api hitamnya? Leng Rusuang terkekeh. Saya tahu asal mula apinya. Kamu tahu, Yang Mulia Tuan Chi Huo terkejut. Tentu saja, karena apinya lah yang tersedot dari tubuhku. Pak Tua Chi Huo, apakah kamu lupa bahwa aku diganggu oleh api naga hitam? Apa, api naga hitam yang ada di tubuhmu? Yang Mulia Tuan Chi Huo terkejut. Yang Mulia Lord Green Lotus dan yang lainnya juga terkejut. Namun, meski mereka terkejut, mereka juga senang karena akhirnya bisa membuktikan Lin Suan tidak bersalah. Karena seorang jenius yang tiada tarahnya bukanlah anggota dari sekte naga hitam, mereka secara alami akan mengasuhnya dengan sekuat tenaga. Lin Suan juga terkejut. Baru sekarang dia tahu bahwa itu adalah api naga hitam. Itu sebenarnya adalah api dari pemimpin kultus naga hitam. Siapakah pemimpin kultus naga hitam ini? Nyala api yang mengerikan. Mungkinkah rumor itu benar, bahwa pemimpin kultus naga hitam benar-benar naga hitam? Lin Suan tidak yakin untuk saat ini, tapi dia memikirkan hal lain. Saat itu, ketika dia bertarung dengan pria iblis di belakang Yan San, pria iblis itu menggunakan sejenis api putih dengan kekuatan yang menakutkan. Meskipun penampilannya berbeda, Lin Suan yakin auranya 70 hingga 80 persen mirip dengan api naga hitam. Dia menduga api putih itu kemungkinan besar dimodifikasi oleh api naga hitam. Ditambah dengan rumor baru-baru ini tentang sisa-sisa kultus naga hitam yang menyelinap masuk, dia memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Meskipun saya bukan mata-mata dari kultus naga hitam, saya rasa saya tahu siapa mata-mata itu. Kata-kata Lin Suan menyebabkan keributan ke segala arah. Bahkan para supremasi pun terkejut. Di antara mereka, supremasi trate biru bertanya, apakah Anda benar-benar tahu? Supremasi Scarlet Flame mencibir, dia tidak mempercayai kata-kata Lin Suan. Lin Suan mengabaikan supremasi Scarlet Flame dan sedikit menganggup pada supremasi Blue Lotus. Saya seharusnya yakin 80 hingga 90 persen. Siapa ini? Beberapa keagungan bertanya hampir bersamaan. Lin Suan menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Setiap orang yang terpesona oleh tatapannya merasakan jantungnya berdebar kencang. Banyak prajurit yang menundukkan kepala. Mereka lah yang baru saja mengejek dan mengejek Lin Suan. Mereka mengira Lin Suan pasti sudah mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba kembali. Sekarang, mereka tidak berani memprovokasi Lin Suan. Lin Suan terlalu malas untuk memperhatikan badut-badut itu. Tatapannya beralih dan akhirnya tertuju pada Yan San. Benar saja, itu adalah bungkus putih tebal milik Yan San. Jantung Yan San berdetak kencang. Dalam sekejap, dia ingin melarikan diri. Namun, di hadapan begitu banyak keagungan, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Yan San bertanya pada pria iblis di belakangnya. Jangan khawatir, dia tidak punya bukti apapun. Selama kamu tidak mengakuinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa padamu, jawab pria iblis itu. Mendengar ini, Yan San akhirnya merasa lega. Namun, dia tidak tahu kalau bekas api putih telah memasuki tubuhnya. Situasinya sangat aneh. Api putih itu benar-benar menipu akal sehatnya. Hef, nak, kenapa kamu menatapku? Apa menurutmu aku ini mata-mata dari kultus naga hitam? Yan San mencibir. Benar, kamu adalah mata-mata dari kultus naga hitam. Bibir Lin Suan melengkung. Semua orang terkejut. Mereka semua melompat dan menjauhkan diri dari Yan San, takut dia akan terlibat. Para murid dari Sekte Marionet sangat marah. Pemimpin alam pendeteksi roh mendengus. Meskipun keagungan wayang kita tidak ada di sini, bukan berarti Sekte Marionet kita bisa dicurigai oleh orang lain. Aku tidak bermaksud mencurigaimu. Lin Suan mengangkat bahu. Aku tidak bilang kalau Sekte Marionet adalah mata-mata dari kultus naga hitam. Hanya saja Yan San dan boneka hidup di belakangnya sangat mencurigakan. Apakah kamu berani menggunakan kepalamu untuk menjamin bahwa Yan San dan boneka di belakangnya tidak bersalah? Mendengar ini, pemimpin alam pendeteksi roh dari Sekte Marionet terdiam. Sejujurnya, sebagai tetua dari Sekte Marionet, dia belum pernah melihat boneka di belakang Yan San. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang boneka yang memiliki kemauan sendiri. Apakah kamu berani? Lin Suan memandang murid-murid lain dari Marionet Sek. Murid-murid itu juga terdiam. Tiba-tiba, semua orang kaget. Bahkan orang-orang dari Sekte Marionet tidak bisa menjamin Yan San tidak bersalah. Tampaknya Yan San sangat curiga. Kelopak mata Yan San bergerak-gerak. Dia tidak menyangka Sekte tersebut tidak melindunginya saat ini. Kau memfitnahku. Saya salah satu dari empat keajaiban besar. Bagaimana saya bisa menjadi mata-mata dari kultus naga hitam? Yan San meraung. Dunia ini tidak dapat diprediksi. Siapa yang bisa memastikannya? Mungkin kamu bukan mata-mata dari kultus naga hitam sebelumnya, tapi kamu tidak bisa memastikannya sekarang. Lin Suan mencibir. Misalnya, kamu adalah salah satu dari empat keajaiban hebat sebelumnya, tapi sekarang tidak lagi. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Fitnah. Aku akan melawanmu sampai mati. Yan San meraih perban putih di punggungnya dan melemparkannya ke depan. Dalam sekejap, perban putih itu tiba di hadapannya. Di bawah kendali Yan San, perban putih dengan cepat terlepas, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Namun, situasinya tidak seperti yang diharapkan semua orang. Pria iblis itu tidak muncul. Sebaliknya, bola api hitam muncul. Hef, kamu masih ingin menolak. Lin Suan mencibir. Apa? Api naga hitam. Itu api naga hitam lagi. Semua orang terkejut dan mundur ketakutan. Kelima penguasa juga terkejut. Mereka akhirnya yakin bahwa Yan San adalah mata-mata dari kultus naga hitam. Soverein Red Flame melambaikan tangannya lagi, meraih Yan San. Tuhan, selamatkan aku. Yan San berteriak ketakutan. Dia tidak bisa menahan tekanan dari penguasa. 488. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, pria iblis itu tidak muncul. Namun, lebih banyak api hitam keluar dari tubuhnya seolah ingin membakar segalanya. Baju besi emas di tubuhnya terbungkus api aneh dan dengan cepat tenggelam ke tanah. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Tinggalkan kinaga sejati. Ketua tertinggi api merah mendengus. Dia bertepuk tangan dan nyala api yang mengerikan melonjak. Namun, api hitam itu tampaknya memiliki kualitas yang tinggi. Ia benar-benar mengabaikan serangan ketua tertinggi api merah dan segera pergi dengan armor emasnya. Hah! Ketua tertinggi pedang mendengus dan menebas dengan pedang ki yang mengejutkan, langsung memotong baju besi emas itu. Ketua tertinggi lainnya juga menyerang. Namun, nyala api itu sangat menentukan. Ia menyerah pada armor emas yang rusak dan dengan cepat menghilang dengan sebagian dari true dragon ki. Yan San, yang berada di tengah kerumunan, terbungkus dalam api naga hitam dan langsung terbakar menjadi abu. Melihat abunya, semua orang merasa kedinginan. Api hitam itu terlalu menakutkan. Bahkan seorang anak ajaib pun tidak bisa menolaknya. Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Suan dengan rasa hormat yang mendalam karena Lin Suan memiliki nyala api yang mengerikan. Kematian Yan San menimbulkan keributan besar. Namun, yang lebih mengejutkan adalah identitasnya. Dia sebenarnya dibunuh oleh mata-mata kultus naga hitam. Mungkinkah Sekte Marionet juga bergabung dengan kultus naga hitam? Lima ketua tertinggi memandang Marionet Sek. Ekspresi ketua tertinggi api merah terasa dingin. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak tahu apa-apa, kata seniman bela diri alam pendeteksi roh dengan suara gemetar. Murid-murid lainnya juga menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak tahu. Lupakan saja, mereka benar-benar tidak tahu. Ketua tertinggi teratai hijau menghela nafas. Setelah asosiasi naga azure selesai, kita akan pergi menemui boneka orang tua. Saat itu, segala sesuatu tentang boneka akan menjadi jelas. Badai berlalu untuk sementara dan kompetisi kembali normal. Ketua tertinggi Leng datang ke kota kuno dan tersenyum saat dia menyaksikan kompetisi Lin Suan. Di arena, Lin Suan memadatkan untayan api hitam dan membungkusnya di sekitar pedang bayangan angin. Di seberangnya, Zhou Jianying memasang ekspresi serius. Dia sudah melihat kekuatan api hitam. Itu bisa dengan mudah membakar keajaiban sampai mati. Namun, dia juga sangat merasakan bahwa meskipun Lin Suan juga memiliki api naga hitam di tangannya, sulit untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Dia harus bisa menolaknya. Mari kita coba. Zhou Jianying mengangkat pedangnya. Kehendak pedang pencapaian hebatnya menyembur keluar, dan dia menebas dengan pedangnya. Dia tidak menahan diri sama sekali dan menyerang dengan sekuat tenaga. Energi pedang yang menakutkan bahkan dapat melukai seniman bela diri rilem penyalur roh. Lin Suan juga mulai bergerak. Pedang ki miliknya menyatu dengan api naga hitam, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Begitu mereka bersentuhan, api naga hitam dengan cepat membakar habis pedang kilauan. Pada saat yang sama, maksud pedang sukses besar juga menebas api naga hitam dengan cara yang ganas. Kedua kekuatan itu bentrok, namun pada akhirnya, api naga hitam menang. Melihat ini, semua orang menghirup udara dingin. Mata naga hitam memang menakutkan. Bahkan bisa menghancurkan maksud pedang kesuksesan besar. Serangan Lin Suan berhasil, dan dia terus menusuk dengan pedangnya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Zhou Jianying. Sesaat kemudian, api naga hitam tiba di depannya, memancarkan energi yang menakutkan. Pedang jahat surgawi bergetar dan memancarkan cahaya tak berujung, seolah tidak mampu menahan panas yang mengerikan. Zhou Jianying menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong kehendak pedang sukses besarnya dan menebas ke segala arah. Namun, niat pedang tingkat delapan Lin Suan yang dikombinasikan dengan api naga hitam memang melampaui maksud pedang sukses besar. Tak berdaya, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Jika tidak, pedang jahat surgawi akan terbakar berkeping-keping. Bagi seorang pendekar pedang, selama pedang itu ada, maka orang itu juga ada. Zhou Jianying secara alami tidak akan membiarkan pedangnya yang berharga patah. Karena itu, dia memilih mengaku kalah. Lin Suan mencabut api naga hitam. Ki naga sejati di tubuhnya melonjak, dan dia sekali lagi naik hingga delapan puluh kaki. Dia terus menantang keajaiban, dan akhirnya naik ke posisi kedua, kedua setelah Infinite Dominion. Infinite Dominion tersenyum, dan niat bertarung di matanya semakin kuat. Tubuhnya memancarkan aura yang memandang rendah dunia, dan dia menatap Lin Suan. Bagus sekali. Akhirnya, seorang seniman bela diri yang kuat telah muncul. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Bahkan ketika Lin Suan menggunakan api naga hitam, dia tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, dia bersemangat. Ini adalah seorang seniman bela diri yang mengolaki hegemonik langit dan bumi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang mendominasi, dan dia tidak menaruh perhatian pada siapapun atau apapun. Kamu pasti lelah karena pertarungan berturut-turut. Kami akan bertarung lagi di ronde berikutnya. Kata Dominion tak terbatas. Oke, Lin Suan menganggup dan menjawab. Dia memang perlu istirahat. Pertarungan dengan Yan San masih baik-baik saja, tetapi pertarungan dengan Zhou Jianying telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Terlebih lagi, ada para supremasi yang bertarung di tengah-tengah, yang membuat sarafnya sangat tegang. Dia benar-benar butuh istirahat yang baik sekarang. Berjalan menyusuri arena, Lin Suan duduk bersila dan dengan cepat mengatur pernafasannya. Kerumunan di sekitarnya pergi, meninggalkan ruang kosong. Ini adalah rasa hormat dan hormat padanya. Hingga saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Lin Suan. Dia jelas merupakan kuda hitam terbesar di pertemuan Azure Dragon dalam seribu tahun terakhir. Dia telah berjuang untuk mencapai posisi kedua dari bukan siapa-siapa. Selanjutnya, dia akan bertarung dengan Infinite Dominion untuk menjadi pemimpin keajaiban terakhir. Memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Di babak kedua, Infinite Dominion masih belum menantang siapapun. Segera, babak ketiga dimulai. Semua orang memberikan segalanya, menggunakan kartu as mereka dan bertarung sekuat tenaga. Ini adalah babak terakhir. Jika mereka melewatkannya, mereka tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Niat pedang Leng Yidao melonjak ke langit, dan gerakannya berani. Dia berjuang untuk mencapai posisi ke-17. Ilusi Zhao Sue tidak ada bandingannya. Ilusinya tidak lebih lemah dari ilusi Yueyan. Pada akhirnya, dia pun menduduki peringkat ke-15. Dongfang Xiong bahkan lebih mengesankan lagi. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya melonjak, dan bayangan emas bersinar di belakangnya, seolah-olah dia berasal dari zaman kuno. Sepasang tinju emas menyapu, dan pada akhirnya, dia menduduki peringkat ke-10. Hasil yang diperoleh ketiga orang ini sangat jarang terjadi dalam 100 tahun terakhir. Zhao Jianying kalah dari Lin Xuan dan menduduki peringkat ke-4. Kemudian, dia menantang Pangeran Api Surgawi dan mendapatkan kembali posisi ketiganya. Pangeran Api Surgawi sangat marah. Bukan saja rangkingnya tidak membaik, tapi juga turun. Namun, beberapa ronde pertama memang menakutkan, dan dia tidak percaya diri. Dia memandang Lin Xuan beberapa kali, tetapi ketika dia memikirkan api hitam, dia menahan diri dan tidak menantangnya. Pada akhirnya, pertarungan hampir semua orang berakhir, dan peringkat mereka stabil. Pada saat ini, mereka semua melihat Lin Xuan dan Infinite Dominion. Mereka semua menantikan pertarungan terakhir. Menurutmu siapa yang akan menang? Seseorang bertanya. Sulit untuk mengatakannya, seharusnya itu adalah Infinite Dominion, tapi Api Naga Hitam Lin Xuan terlalu menakutkan. Ia bahkan bisa membakar daun bawang. Saya tidak tahu apakah Infinite Dominion dapat menahannya. Saya pikir tidak ada keraguan siapa yang akan menjadi juara. Saya tidak menyangka sekarang akan ada ketidakpastian. Benar, saya khawatir ini adalah ketegangan terbesar dalam kompetisi ini. Meskipun Api Naga Hitam sangat menakutkan, Lin Xuan telah menyerap terlalu sedikit, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Saya pikir Infinite Dominion seharusnya mampu menahannya. Memang, kita masih belum tahu seberapa kuat Infinite Dominion. Lagipula, dia selalu mengakhiri pertarungannya dalam satu gerakan. Semua orang menantikannya, dan mereka tidak sabar menunggu keduanya bertarung. Keduanya tidak menunda dan segera naik. 489. Niat Pedang Lin Xuan sangat mengerikan. Kekuatan maksud Pedang Naga besar 80% sangat mirip dengan maksud Pedang Sukses besar biasa. Selain itu, ada jejak api mengerikan yang menari-nari di dalamnya. Di seberangnya, Infinite Iron berdiri dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura mendominasi. Itu seperti gunung tinggi yang hanya bisa dilihat orang, dan auranya menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, ia melonjak ke depan seperti gelombang. Ketika aura yang mendominasi bertabrakan dengan maksud Pedang, terdengar suara mendesis. Ketika keduanya bertabrakan, aura mendominasi tertembus, dan sebuah lubang muncul. Tidak buruk, tidak buruk, Anda sebenarnya bisa menolak aura dominan saya. Anda layak diperlakukan dengan serius. Mata Infinite Iron bersinar terang seperti dua lampu ilahi. Sesaat kemudian, aura di tubuhnya naik tanpa batas, seperti gunung tanpa puncak, menembus awan. Meningkatkan aura dominasi di sekujur tubuhnya secara ekstrim, Infinite Iron meraung dan menggunakan tinju mendominasi langit dan bumi. Dengan pukulan, tinju yang sangat mendominasi terkondensasi antara langit dan bumi dan meledak ke arah Lin Suan. Kemanapun ia melewatinya, udaranya pecah. Dalam sekejap, Lin Suan merasakan udara di sekitarnya menegang, seperti sangkar yang menyelimutinya. Sebelum tinju itu tiba, angin tinju yang menakutkan telah merobek pertahanan Lin Suan. Seperti yang diharapkan dari Infinite Iron, pukulan biasa dipenuhi dengan aura mendominasi yang tak ada habisnya. Niat pedang berkembang di matanya, dan Lin Suan menebas dengan pedangnya. Niat pedang 80% melonjak, dan api naga hitam terkandung di dalamnya. Tebasan pedang api hitam. Api naga hitam melonjak keluar dari pedang besar Ki, bersiul di udara, dan dengan cepat menebas tinju besar itu. Dalam sekejap, tinju yang mendominasi itu terkoyak oleh maksud pedang naga besar, dan kemudian api naga hitam mengebor ke dalamnya, terbakar dengan cepat. Tiba-tiba, tinju yang keras itu pecah dan menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api naga hitam sangat menakutkan. Bahkan yang mulia pun akan pusing, apalagi kepalan tangan. Hah! Infinite Tyrant mendengus dingin dan mengayunkan tinjunya lagi. Tinju yang retak itu memancarkan aura mendominasi yang tak ada habisnya. Aura itu mengandung kekuatan tak terbayangkan yang menyerang balik api naga hitam. Kemudian, Infinite Tyrant meraung ke langit, dan aura yang mengguncang bumi keluar dari tubuhnya. Dia berjalan menuju Lin Suan seperti seorang tuan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah retak terbuka, dan kawah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tubuh Lin Suan bergetar. Saat Infinite Tyrant bergerak, dia merasakan tekanan pada tubuhnya semakin kuat, seolah-olah seratus ribu gunung menekannya. Ini, kekuatan garis keturunan. Lin Suan mengerutkan kening. Alasan mengapa Infinite Tyrant begitu kuat adalah selain teknik kihegemonik langit dan bumi, dia juga seorang pewaris garis darah. Garis darah tuan di tubuhnya sangat kuat. Dikombinasikan dengan teknik kihegemonik langit dan bumi, dia mampu melepaskan kekuatan tirani ini secara ekstrim. Aku harus mengakhiri ini secepatnya. Lin Suan mengambil keputusan. Maniak pertempuran seperti itu pasti akan menjadi lebih kuat semakin dia bertarung, jadi Lin Suan tidak berniat membuang terlalu banyak waktu padanya. Nyalakan api dan bakar langit. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Api naga hitam melonjak seiring dengan pedang ki, apinya menari-nari dan menutupi segalanya. Kekosongan itu terdistorsi seolah-olah akan pecah kapan saja. Munculnya api naga hitam memecahkan aura tirani, dan ruang di sekitar Lin Suan melambat. Lalu, dia menyerang lagi. Kali ini, pada pedang bayangan angin, petir emas dan api naga hitam dengan cepat menyatu, terjalin membentuk bola energi hitam emas. Pemusnahan Guntur. Ini adalah pertama kalinya dia menggabungkan kekuatan petir dan api. Dia telah mensimulasikan gerakan ini ribuan kali dalam pikirannya, jadi wajar baginya untuk menggunakannya dengan mudah. Bola energi Tundervire menemani Win Sado Swat dan langsung bergegas menuju Infinity Tyrant. Ledakan. Infinity Tyrant menghentakkan kakinya, dan tubuhnya melesat seperti meteor. Bayangan muncul di langit saat dia dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Tanahnya retak, dan udara di sekitarnya terkoyak tanpa ampun. Dia seperti gunung besar, mengamuk di segala tempat. Dia tidak hanya kejam, tapi dia juga sangat cepat. Dengan gerakan ini, dia tidak hanya menghindari bola energi Tundervire, tapi dia juga memblokir jalan Lin Suan. Namun, bola energi Tundervire Lin Suan adalah langkah mematikan. Tidak mudah untuk mengelak. Di bawah kendalinya, bola energi Tundervire membentuk lengkungan aneh saat ia dengan cepat mengejar Infinity Tyrant. Namun, Tiran tak terbatas tidak peduli. Dia langsung muncul di depan Lin Suan dan dengan cepat melayangkan pukulan. Tinju kekerasan merobek ruang dan mendarat di tubuh Lin Suan. Lin Suan dengan cepat menggunakan tubuh petir emas untuk melindungi organ vitalnya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan ilusori Demon Steps untuk mundur. Meski begitu, dia masih terserempet oleh Tinju Infinity Tyrant. Rasanya seperti gunung menabrak tubuhnya, menyebabkan darahnya bergejolak dan tulangnya hampir hancur. Tidak heran dia adalah pemimpin dari empat keajaiban. Kekuatan pukulan ini terlalu besar. Bahkan seniman bela diri Rilem pendeteksi roh tidak akan mampu menerimanya. Untungnya, Lin Suan memiliki tubuh petir emas, jadi pertahanannya kuat. Selain itu, dia juga memiliki kecepatan yang ekstrim, sehingga dia hampir tidak mampu menahan pukulan tersebut. Meskipun pukulan Infinity Tyrant melukai Lin Suan, bola energi Tundervire berhasil menyusulnya. Ledakan. Kekosongan bergetar, dan energi mengerikan menyelimuti sekeliling. Langit dan bumi kehilangan warnanya saat energi api guntur menyebar. Tidak bagus, energi ini terlalu menakutkan. Infinity Tyrant mungkin tidak mampu menahannya. Semua orang memandang dengan cemas. Saat berikutnya, cahaya kemasan muncul di bola energi yang menakutkan dan menembus langit. Infinity Tyrant meraung marah dan menyerang dengan tombaknya, langsung meledakan energi Tundervire. Dia bergegas keluar dengan tombak di tangannya, memandang rendah semua orang seperti Tuan yang tiada taranya. Ayo, kita bertarung sepuasnya. Lin Suan juga naik ke langit. Dia memegang pedang bayangan angin di tangannya, dan niat pedang melonjak dari tubuhnya. Dia seperti dewa pedang yang terlahir kembali. Kedua keajaiban itu saling berhadapan dan dengan cepat saling menyerang. Cahaya tombak memenuhi udara, dan pedang ki memenuhi udara. Keduanya bertarung sengit. Setiap serangan dapat dengan mudah membunuh seniman bela diri Rilem transformasi roh. Keduanya menyerang dengan sekuat tenaga dan dengan cepat menghindar di saat yang bersamaan. Kecepatan mereka sangat cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, Infinity Tyrant menjadi semakin berani. Aura kekerasan di tubuhnya sangat kuat, seolah-olah dia meremehkan dunia. Lin Suan berada dalam bahaya. Tyrant tak terbatas telah mengaktifkan teknik Tyrant Ki hingga batasnya. Ditambah dengan garis keturunan tuannya, bahkan ahli bela diri dari alam pendeteksi roh pun mungkin tidak dapat menjatuhkannya. Iya, kita harus mengakhiri ini secepatnya. Semakin lama kita menundanya, akan semakin berbahaya. Lin Suan juga mengetahui hal ini. Faktanya, dia berencana untuk mengakhiri pertempuran itu secepat mungkin. Namun, kekuatan Infinity Tyrant jauh melampaui imajinasinya. Baru pada pertempuran inilah dia menyadari bahwa kekuatan Infinity Tyrant jauh melampaui rekan-rekannya. Tak seorang pun kecuali dia yang bisa bersaing dengannya dalam pertempuran ini. Bahkan Zhou Jianying mungkin tidak mampu melakukannya. Lin Suan, kamu akan kalah. Tyrant tak terbatas tertawa keras. Dia memegang tombaknya dengan satu tangan dan menusuknya dengan cepat. Langit dipenuhi bayangan tombak, dan tombak menakutkan itu berubah menjadi naga yang mengaum. Mungkin bukan itu masalahnya. Lin Suan menikam dengan pedangnya dan membelah cahaya tombak emas. Kemudian, ekspresi tekad muncul di matanya, dan bagian terakhir dari True Dragon Key ditubuhnya dengan cepat beredar di bawah kendalinya. Dia telah menyempurnakannya sejak lama, tetapi dia hanya menyempurnakan sedikit kinaga sejati ini. Sisa kinaga sejati disimpan dalam pakaian perangnya dan tidak dapat digunakan sama sekali. Sekarang dia menggunakan sedikit True Dragon Key ini untuk menghadapi Infinity Tyrant, itu menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Kali ini, dia harus berhasil dalam satu serangan. 490. Jika serangan tunggal Lin Suan adalah yang terkuat, itu pasti meteor dari langit luar. Tidak hanya cepat, tapi juga sangat bertenaga. Dikombinasikan dengan True Dragon Key, dia seharusnya mampu mengalahkan Infinity Tyrant. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengedarkan energi roh di tubuhnya. Kemudian, dia mengerahkan semua energi di tubuhnya, termasuk kekuatan angin, petir, api naga hitam, dan maksud pedang naga besar. Selain kinaga sejati, semua energi ini digabungkan dan ditembakkan bersama dengan bintang jatuh. Pedang ini sudah bisa membunuh seniman bela diri alam pendeteksi roh. Di langit, cahaya pedang terang menyala, menjadi satu-satunya di dunia. Tyrant tak terbatas terkejut, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ancaman terhadap hidupnya. Itu adalah reaksi naluriah. Melotot, dia juga menggunakan serangan terkuatnya. Sikap Tuan, tombak penghancur. Tombak emas berubah menjadi naga emas di bawah kendalinya dan menyerang Lin Suan. Bang! Terdengar suara keras, lalu semua orang kehilangan pendengarannya. Cahaya tak berujung menyala di depan mereka. Mereka kehilangan pendengaran dan penglihatan, dan tidak dapat merasakan apapun. Hanya tubuh mereka yang terus gemetar. Adegan ini berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Ketika debu meredah, Infinity Tyrant berdiri dengan bangga. Tubuhnya yang besar memancarkan aura yang mendominasi. Satu orang dan satu tombak berdiri seperti seorang Tuan. Di sisi berlawanan, Lin Suan juga berdiri dengan pedang. Namun, ada lubang berdarah di perutnya. Itu disebabkan oleh Overlord Spear. Dia memiliki tubuh petir emas yang kuat, tapi dia masih tidak bisa memblokir tombak menakjubkan itu. Lin Suan terluka. Sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Seperti yang diharapkan dari Infinity Tyrant. Bahkan dengan api naga hitam yang begitu kuat, dia masih bisa mengalahkan Lin Suan. Sepertinya tidak ada generasi muda yang bisa mengalahkannya. Semua orang berdiskusi. Di kota kuno, kenam penguasa sedikit mengangguk. Adegan ini mirip dengan yang mereka harapkan. Meskipun dia kalah, itu tetap merupakan kekalahan yang terhormat. Kalah dari Infinity Tyrant bukanlah sesuatu yang memalukan. Mulut Lin Suan bergerak-gerak. Dia dengan cepat menggunakan seni panjang umur untuk menghentikan pendarahan dan menggunakan tubuh petir emas untuk memperbaiki tubuhnya. Di sisi berlawanan, Infinity Tyrant berdiri dengan tombaknya, ekspresinya dingin. Adegan itu sunyi dan agak aneh. Apa yang terjadi? Bukankah kamu sudah terluka? Kenapa kamu tidak mengaku kalah? Tidak mungkin, mungkinkah Lin Suan masih ingin bertarung. Tapi dia masih belum bisa mengalahkan dominasi tak terbatas. Tidak ada yang mengerti. Alis Infinity Tyrant sedikit berkerut, membentuk karakter, cuan, pada akhirnya. Wajahnya yang tegas dan tegas tiba-tiba memerah. Akhirnya, tubuhnya sedikit gemetar, seolah sedang mencoba menekan sesuatu. Namun, pada saat berikutnya, dia tanpa sadar membungkuk dan mengeluarkan seteguk darah. Apa yang terjadi? Bahkan Infinity Tyrant pun terluka. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Awalnya, mereka mengira Lin Suan telah disakiti oleh Bawu Ji, dan kemenangan telah diputuskan. Namun, Infinity Tyrant tiba-tiba batuk seteguk darah. Dari kelihatannya, lukanya bahkan lebih parah daripada luka Lin Suan. Cedera apa yang kamu derita? Tidak ada bekas pedang di tubuhnya. Semua orang menoleh, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Zhou Jianying dan pangeran api surgawi bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tahu betapa kuatnya Infinity Tyrant. Dia adalah eksistensi yang dapat menghancurkan generasi jenius. Namun, mereka tidak menyangka orang seperti itu akan disakiti oleh Lin Suan. Terlepas dari apakah Lin Suan bisa menang, mampu melukai Infinity Tyrant sudah cukup baginya untuk bangga. Di kota kuno, enam penguasa juga terkejut. Lin Suan sekali lagi melampaui harapan mereka. Sejujurnya, meskipun mereka terkejut karena Lin Suan telah menggunakan api naga hitam untuk mengalahkan Zhou Jianying, mereka masih bisa menerimanya. Karena api naga hitam adalah eksistensi yang luar biasa. Namun, bahkan dengan api seperti itu, mustahil untuk mengalahkan Infinity Tyrant. Kecuali dia punya kartu truth lain. Tapi apa itu? Para penguasa ini tidak tahu. Kau benar-benar bisa mematahkan posisi Tuanku. Bagaimana caramu melakukannya? Tubuh Infinity Tyrant sedikit gemetar. Dia tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melanggar posisi Tuannya. Kita harus tahu bahwa posisi Tuan adalah posisi pertahanan terkuat dalam teknik key hegemonik langit dan bumi. Setelah digunakan, bahkan seniman bela diri alam pendeteksi roh tahap awal akan kesulitan untuk menerobos. Dengan pertahanan yang begitu kuat, ditambah dengan Annihilation Spear, bisa dikatakan tidak ada yang bisa memblokirnya. Namun, dia tidak menyangka akan melakukan kesalahan kali ini. Meskipun tombak pemusnahan telah melukai Lin Suan, itu tidak menyebabkan cedera fatal. Sebaliknya, posisi Tuannya telah rusak dan dia menderita luka dalam yang serius. Saat ini, dia terlihat baik-baik saja, tetapi energi roh di tubuhnya sangat kacau dan dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Lin Suan tidak menjawab Infinity Tyrant. Sebaliknya, dia perlahan berjalan maju dengan pedangnya. Dengan setiap langkah, pedang yang mengarah ke tubuhnya menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, dia seperti dewa kematian. Dia mengangkat Wind Shadow Sword dan menempelkannya ke tenggorokan Infinity Tyrant. Kamu kalah, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Semua orang terkejut. Adegan ini terlalu mengejutkan. Pemimpin keajaiban, Infinity Tyrant, menempelkan pedang di tenggorokannya dan terpaksa mengakui kekalahan. Bahkan mulut para penguasa pun bergerak-gerak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Adegan ini terlalu nyata. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah Infinity Tyrant tidak melawan. Dengan kepribadiannya yang arogan, dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Hanya ada satu penjelasan atas kurangnya perlawanannya. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Mungkinkah Infinity Tyrant menderita luka dalam yang serius dan tidak bisa bergerak? Semua orang menebak. Dengan sangat cepat, ide ini diterima. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Tyrant tak terbatas tidak mau. Matanya yang seperti lonceng terbuka lebar seolah hendak menyemburkan api. Namun, betapapun marahnya dia, dia tidak bisa menekan energi roh kacau di tubuhnya. Dia hanya bisa menyaksikan Lin Suan menekankan pedangnya ke tenggorokannya. Dia kalah, tapi dia tidak mau mengaku kalah. Harga dirinya menghalanginya untuk mengucapkan kata, akui kekalahan. Lin Suan menyingkirkan pedangnya dan menghela nafas. Memang benar, Infinity Tyrant adalah lawan yang patut dihormati. Jika dia tidak memurnikan seutas kinaga sejati dan mengirimkannya ke tubuh Tyrant tak terbatas pada saat yang paling genting, mengganggu energi rohnya dan mencegahnya menggunakan kekuatannya, akan sangat sulit baginya untuk menang. Tapi apapun yang terjadi, dia menang. Memalingkan kepalanya sedikit, Lin Suan berkata kepada hakim di sampingnya, Senior, Anda bisa mengumumkan hasilnya. Hakim alam pendeteksi roh menghela nafas. Hasilnya sangat jelas. Lin Suan menang. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berkata dengan keras, hasil dari kompetisi ini adalah kemenangan Lin Suan. Selamat kepada Lin Suan karena telah memenangkan semua pertempuran dan menjadi juara dari Azure Dragon Society. Semua orang terkejut. Setelah keheningan yang lama, mereka meledak menjadi suara gemuruh yang menggetarkan surga. Seekor kuda hitam, dia jelas merupakan kuda hitam terbesar di Azure Dragon Society dalam seribu tahun. Dia telah berjuang dari tidak dikenal ke posisi pertama dan naik tahta. Pada saat ini, Lin Suan telah menjadi idola semua orang. Dia berjuang keras, tidak takut pada keajaiban, dan akhirnya menjadi juara. Jutaan penonton bersorak liar, suara mereka seperti ombak, semakin nyaring. Lin Suan tersenyum sambil melihat sekeliling, menikmati momen kemenangan ini. Armor lima warna di tubuhnya bersinar, dan True Dragon Ki di atasnya meningkat hingga 90 kaki. True Dragon Ki setinggi 90 kaki mengembun, membentuk naga sejati yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu berputar di sekitar Lin Suan, membuatnya tampak luar biasa perkasa. Terima kasih telah menonton!